Intro Saat kita bangun tidur, pikiran bahwa sadar kita sangat istimewa dan menyerap informasi seperti sebuah spons. Apa yang kita dengar, lihat, atau expose dalam 20 menit pertama akan berpengaruh terhadap suasana hati keseharian kita. Sebuah studi menunjukkan 61% orang mengaku langsung mengecek ponsel saat bangun tidur. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan, karena bisa mempengaruhi suasana hati kita seharian. Ketika bangun tidur, gelombang otak berganti dari gelombang delta yang berkaitan dengan tidur dalam ke gelombang teta. Pada tahapan ini merupakan waktu yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah dan pada dasarnya mempersiapkan mood. Namun kita hanya memiliki waktu singkat untuk beralih ke gelombang teta ketika terbangun. Ketika kita bangun dan langsung memeriksa smartphone, kita melewatkan tahap teta dan langsung menuju gelombang otak beta yang pada dasarnya adalah tempat otak berada dalam mode stres tinggi. Contohnya, ketika kita membuka smartphone dan memeriksa berita di pagi hari dan melihat informasi tentang berita politik atau kriminalitas misalnya, hal tersebut dapat memicu respon stres tubuh, di mana keadaan pikiran tersebut secara bawah sadar akan mengikuti di sepanjang hari kita. Maka, gunakanlah waktu saat bangun pagi untuk beribadah, bermeditasi, atau mendengarkan afirmasi positif, dan bukan melihat sosial media, email, membaca berita, dan lain-lain terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur di awal pagi terhadap semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selalu engkau berikan kepadaku. Wahai Tuhanku, di permulaan hari ini, bukakanlah pintu rahmat dan rezeki kepadaku. Jadikan aku manusia yang penuh semangat. Tumbuhkan keyakinanku, kekuatanku, kemampuanku, untuk melalui hari ini dengan baik. Tuhanku, lapangkanlah hatiku atas segala kejadian yang telah berlalu. Aku menerima dan mensyukuri segala yang telah terjadi di masa lalu. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Hari ini, aku memiliki energi yang baru. Hari ini aku mengeluarkan seluruh kemampuan terbaikku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku manusia yang percaya diri, memiliki energi untuk menyelesaikan semua yang harus aku selesaikan. Jadikan hari ini hari yang menyenangkan. Hari yang memberikan banyak makna dan pelajaran dalam perjalanan hidupku. Wahai Tuhanku, berikanlah aku ketenangan, kejernihan pikiran, serta kepercayaan diri. Jadikan aku pribadi yang bernilai, berkarisma, dicintai, dan disegani. Ya Tuhanku, berkahi setiap langkahku hari ini untuk berjalan di atas bumimu. Wahai Tuhan, perkenankanlah doa dan permohonanku. di atas bumimu. Terima kasih. Wahai Tuhan, Wahai Tuhanku, di pagi yang cerah ini, rasa syukur kupanjatkan kepadamu atas segala nikmat, karunia, serta rahmat yang selalu engkau berikan kepadaku. Wahai Tuhanku, di permulaan hari ini, bukakanlah pintu rahmat dan rezeki kepadaku. Jadikan aku manusia yang penuh semangat. Jadikan aku manusia yang penuh semangat. Tumbuhkan keyakinanku, kekuatanku, kemampuanku, untuk melalui hari ini dengan baik. Tuhanku, lapangkanlah hatiku atas segala kejadian yang telah berlalu. Aku menerima dan mensyukuri segala yang telah terjadi di masa lalu. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Hari ini, aku memiliki energi yang baru. Hari ini aku mengeluarkan seluruh kemampuan terbaikku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku manusia yang percaya diri. Memiliki energi untuk menyelesaikan semua yang harus aku selesaikan. Jadikan hari ini hari yang menyenangkan. Hari yang memberikan banyak makna dan pelajaran dalam perjalanan hidupku. Wahai Tuhanku, berikanlah aku ketenangan, kejernihan pikiran, serta kepercayaan diri. Jadikan aku pribadi yang bernilai, berkarisma, dicintai, dan disegani. Ya Tuhanku, berkahi setiap langkahku hari ini untuk berjalan di atas bumimu. Wahai Tuhan, perkenankanlah doa dan permohonanku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!